Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau enggak dengar ya, enggak ada optimisme kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pakai dasi karena saya akan menunjukkan sense of optimism Jadi, tadi Pak CT mengatakan kamu harus pakai jazz dan pakai dasi Ini mungkin pertama dalam lima tahun terakhir saya pakai jazz Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus optimis? Karena kita punya pengalaman ya Pak CT ya, 98, 2008 Dan yang amazing adalah bahwa kita bisa keluar dari pandemi COVID Itu menurut saya unbelievable Saya sebagai orang luar ini, thanks to Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, LPS, Bank Mandiri Yang terus berada di pasar, CT Corps juga terus melakukan aktivitasnya Coba Bapak-Bapak bandingkan dengan negara lain Tidak ada negara yang sehibat Indonesia di dalam mengatasi COVID Jadi, kita punya pengalaman Yang kedua, kita bisa optimis karena kita punya talent ya Pak CT ya Jadi, hari ini kami akan mengundang orang-orang yang talenta Dan menjadi para pengambil kebijakan dan para pelaku Bapak-Bapak sekalian, saya akan mengundang Pak Yuda Agung Silahkan Pak Yuda, beliau masih muda Deputy Gubernur Bank Indonesia Satunya dari IPP Pak Institut Perbankan Pokor Yang kedua, saya akan mengundang Pak Harusnya Pak Yudi nih Tapi Pak Yudi meminta Pak Prianto Budi Nugroho Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Surveillance Pemeriksaan dan Statistik LPS Satunya dari UGM Pak Kemudian berikutnya adalah Bu Sandra Askandar Beliau adalah Wakil Direktur Utama dari Bank Mandiri Tepuk tangan untuk Bu Sandra Beliau dari, yang satunya dari FIUI Pak Jadi, ini lengkap Pak Satu lagi, Pak Adi Cahyo Nugroho Beliau adalah Direktur Keuangan Strategik dari Bank Syariah Indonesia Juga dari UI Pak Jadi, kita punya best talent di dalam sektor keuangan Pak Bapak-Ibu sekalian Tentu karena ini formatnya seperti di Davos ya Bu ya World Economic Outlook Jadi, saya mewakili para netizen ya untuk memberikan pertanyaan Nanti silakan Bapak-Ibu sekalian untuk merespon Karena ini beliau-beliau ini mewakili jutaan The Executive Indonesia yang ingin tahu Kira-kira dengan challenge yang disampaikan oleh Pak CT tadi Storm mengerikan itu Pak Sampai salah menaruh gambar Garuda itu Itu bagian dari kekhawatiran dan kegelisahan beliau mengenai 2024 So, you have the answers Bapak-Ibu sekalian punya jawaban terhadap itu Mungkin pertanyaan saya ke Pak Yuda dulu Sebagai The Authority of Monetary Kira-kira begini Aitalase ekonomi Indonesia itu ada di Bank Indonesia Betul ya Jadi, merah, hijau, kuning, biru, putih itu akan dilukis oleh Bank Indonesia Kira-kira Pak Yuda ya Menghadapi gambaran global dari yang so gloomy kata Pak CT Dan itu benar saya kira secara kasap mata kita melihat Kira-kira ada dua pertanyaan Kemampuan untuk mendeteksi dulu Pak Mendeteksi Sebetulnya para pelaku ini bisa merespon Tapi BI harus bisa mendeteksi dulu Kira-kira when the storm is going to be coming gitu ya Kalau itu ada Dan itu bulan Juli Ini Bapak-Bapak para pelaku ini bisa melakukan suatu First line and second line of defense Jadi itu dulu Pak Kira-kira seberapa besar kemampuan Bank Sentral Lu mendeteksi Kira-kira ini seperti apa situasinya Bapak sebutkan beberapa instrumen Bapak punya Kemampuan dari Bank Sentral Termasuk Bank Sentral kerjasama global seperti apa Mungkin saya mulai dari situ Pak Yuda, silakan Terima kasih Pak Anggito Saya kira Saya terima kasih kepada Pak CT Atas undangannya kepada Bank Indonesia Momen yang sangat baik bagi kita ya di awal tahun Untuk melihat ke depan seperti apa Apalagi kita baru saja selesai dengan pemilu yang sangat demokratis Berangkat dari global Saya kira Kita mungkin cautious optimistic Dalam arti gini Kalau kita lihat Pertumbuhan ekonomi global saat ini Kami perkirakan 2024 itu memang lebih rendah dibanding 2023 Tapi angkanya akan lebih tinggi dari perkiraan kami sebelumnya Karena kami melihat Amerika ternyata lebih kuat dari yang kita perkirakan Baik itu dari sisi ketenaga kerjaan dan sebagainya Ini kelihatan bahwa ekonominya sangat strong Mungkin disini ada data-data misalnya penjualan eceran Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Kelihatan Amerika jauh lebih tinggi dibanding negara-negara besar yang lain EMA-nya juga seperti itu Jadi kesimpulan kami 2024 Pertumbuhan ekonomi global 3% Sedikit lebih rendah dibanding tahun Sebelumnya 2023 Nah yang mungkin kita perlu Worry gitu ya Adalah di sisi Inflasi global Next Di next slide Di sini kelihatan bahwa penurunan inflasi global itu masih tertahan Apa penyebabnya Selain yang memang tadi Amerika masih strong Tenaga kerjanya ya di sektor jasanya masih kuat Sehingga labor cost juga masih tinggi Tetapi juga apa yang disampaikan oleh Pak C.T. tadi adalah Adanya eskalasi dari ketegangan politik Geopolitik Kelihatan dari suppliers delivery time index Itu mengalami peningkatan Terutama setelah adanya krisis di terusan SWES Sehingga ini yang kemudian bisa menahan penurunan inflasi Yang di beberapa bulan sebelumnya itu sudah Kelihatan trendnya turun Ini agak sedikit tertahan Ini yang kemudian menyebabkan market Pasar keuangan global juga masih uncertaintynya masih tinggi Kelihatan dari US dollar index Yang masih terus naik Dan sekarang ini berada di sekitar 104 Kemudian yield US dollar juga US treasury juga masih di atas 4,29 persen Ini menunjukkan bahwa uncertainty dan risiko di capital flows ke emerging market Juga masih cukup tinggi Fat fund rate kami perkirakan baru akan turun di semester 2,2024 Baseline kami akan turun 75 basis point selama tahun 2024 Mungkin itu kalau kita lihat Jadi kira-kira BI sebutnya sebagai cautiously optimistic Itu optimisme tapi berhati-hati Itu bahasa dewa Pak CT ya Cautiously optimistic Kira-kira diterjemahkan oleh para eksekutif ini gimana Pak Cautiously optimistic Apa yang harus dilakukan Growth akan lebih rendah Inflasi akan ada kemungkinan backup Effect fund rate baru akan naik kira-kira semester 2 Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Kalau saya lihat Kita dulu belajar namanya impossible trinity Ada tiga pilar Bapak sekarang sudah menjaga stabilitas Suku bunga rendah ya Bu Sandra Karena LPS Pak Ayudi sangat agresif Meskipun BI rate-nya 6% Tapi LPS rate-nya biasanya kan di atas BI rate Tapi sekarang di bawah Mungkin karena situasi ya Pak Lalu kemudian tapi kursnya rada lari Kira-kira gimana Pak Yuda Kira-kira tiga pilar ini yang kira-kira mau kelihatan di 2024 Inflasi mungkin akan tetap rendah Suku bunga Dan kemudian kursnya ini bagaimana Pak kira-kira outlook Ini langsung ke policy response Ini pesanan Pak dari para eksekutif ini Jelas policy response tadi Pak Anggito sebutkan Impossible trinity ya Tidak bisa sampai semuanya Tapi gini kita tentu saja harus Bank Indonesia Tugasnya adalah menjaga stabilitas Tentu saja nilai tukar akan kita jaga Tentu saja sesuai dengan market Mekanisme ya tetap kita harus jaga Sehingga moneter juga belum bisa Di adjust ketika uncertainty masih tinggi Nah jadi Kita moneternya kita jaga Tetapi kita tahu bahwa Domestik memang perlu dorongan dari suku bunga Kita tahu itu Kita sadar itu Tetapi suku bunganya sendiri Belum bisa kita adjust dengan global uncertainty seperti itu Oleh sebab itu kita pun punya instrumen lain Pak Anggito Instrumen-instrumen seperti makro pudensial Menjaga likuiditas di perbankan tetap memadai Sandra nanti mungkin bisa sampaikan Kita ada kebijakan namanya insentif likuiditas KLM Pemijakan likuiditas makro pudensial Yang sekarang ini Jadi gini Pak Anggito GWM itu Itu kan sekitar 9% Sebenarnya Kita sudah melonggarkan sebesar 4% Asal disalurkan ke kredit Gak asal dilonggarkan bahwa Semua bank diturunkan 4% Jadi dari 9% sebenarnya 5% Kebijakan kita 4% harus disalurkan kepada kredit Jadi dilonggarkan memang tujuannya untuk disalurkan pada kredit-kredit Yang kita lihat di sektor-sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Itu baru dari 4% itu kira-kira angkanya 285 triliun Baru dimanfaatkan 160an triliun Jadi masih ada sekitar 125 triliun yang belum dimanfaatkan oleh sektor perbankan Jadi itu Masih longgar Masih longgar gitu ya Masih longgar Dan Kalau kita lihat alat liquid over DPK juga masih ada Bank-bank saya lihat Juga gini Untuk pembiayaan Kita tahu target perbankan saat ini sekitar 10% 10,5% Sementara DPK ini Kemarin agak bagus 5,8% Tapi kelihatan Menuju normalnya 7% Kitar itulah Kitar 7%, 8% Nah Pandengnya sebenarnya Kalau kita lihat alat liquid yang masih besar Perbankan kelihatan menggeser ini Dari SBN yang dimiliki yang cukup besar Yang di-acquire ketika masa COVID Ini mulai digunakan Kelihatan itu dari Pangsa SBN yang semakin kecil Sementara kreditnya juga semakin besar Juga penempatan-penempatan yang Seperti pada Bank Indonesia dan sebagainya Juga diambil untuk Jadi itu upaya perbankan Untuk mendorong Tetap mendorong pertumbuhan kredit Yang juga kami lihat fenomena terakhir ini Dan juga dari Rencana bisnis bank-bank Adalah Mereka Mulai Akses keluar Pandengnya dalam bentuk Non DPK Dalam bentuk pinjaman Dalam bentuk Surat-surat berharga Itu juga kelihatannya ada Ada peningkatan Nah ini yang Yang kami lihat Masih Tahun ini masih cukup Untuk membiayai Pertumbuhan kredit Sekitar 10,5% Terima kasih Oke terima kasih Tepuk tangan Pak Yuda ya Jadi kira-kira Kita ada istilah baru Namanya Impossible Trinity Tidak mungkin Semua variable itu Indikator itu Akan sesuai dengan Ekspektasi Bapak-bapak sekalian Kalau suku bunga rendah Inflasi rendah Jangan berharap Nilai tukar itu akan Apresiasi Jadi ada satu yang dikorbankan Nah nampaknya Kira-kira itu Lalu Pak Yuda mengatakan Space-nya masih ada ya Pak untuk growing Bank juga diberikan Kesempatan untuk growing Meskipun suku bunga BI rate itu Atau Seven district rate Cukup tinggi Tapi LPS kayaknya Confident banget ya Pak Intermediasi itu bisa Lebih baik tahun ini Pak Pri silakan Kira-kira ada dua nih Pak ya Kemana ini suku bunga LPS Yang kedua Kira-kira Kesehatan bank ini Kalau dibedah Lalu Dulu namanya buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 Sekarang namanya KBMI ya Satu, dua, tiga, empat Bagaimana Pak situasinya Baik Terima kasih Pak Anggito Sebenarnya pertanyaan itu Tepatnya ke Pak Burwayar Baik Tadi Pak Yuda sudah Memaparkan kondisi Environment Makronya Dan Optimism Jadi kami mencoba Nanti selain Merespon Apa pertanyaan Pak Anggito Kami juga akan Masuk kepada What we should prepare Jadi aspek Kosisnya Mungkin pertanyaan Pak Anggito Yang pertama adalah Kenapa LPS rate Sekarang masih Untuk yang Bank umum berupiah Masih di 4,25% Di bawah suku bunga PI Pak ya Betul Ya Yang pertama adalah Yang perlu kami tekankan Adalah bahwa Ada perbedaan Dari sisi tujuan Maupun Cara mendetapkannya Karena kalau kebijakan suku bunga itu ranahnya ada di bank sentral Nah kami pada saat meretapan itu melihat bahwa Tugas utama LPS itu adalah menjaga pilar stabilitas perbankan Dari sisi kepercayaan Dan terutama untuk masyarakat dengan simpanan di bawah 2 miliar Nah pada saat yang lalu tadi Pak Karil Tanjung di awal sudah Menggambarkan situasinya seperti apa Ansertannya seperti apa Kemudian kita juga melihat Beberapa tema Likudity risk Likudity tightening Likudity risk itu muncul di sana Nah kami set Pada saat itu dengan mempertimbangkan adalah Kedepan Kalau terjadi apa-apa di pemain-pemain besar Yang menentukan suku bunga di wholesalenya Masyarakat penabung kecil yang tidak familiar dengan isu-isu seperti itu Tetap terlindungi Jadi barangkali itu Pak Anggito temanya seperti sekarang Nah kedepan seperti apa Kalau tadi Pak Yudha sudah memberikan insight bahwa Ekspektasi tentu akan turun kedepan Karena baik dari sisi stock maupun dari sisi optimismnya Ansertannya juga sudah mulai meredah Barangkali itu yang pertama Pak Anggito Pak Pri kira-kira kondisi perbankan secara segmen gimana Pak Baik Nah ini kami ingin mencoba Tetapi mudah-mudahan tidak diterjemahkan sisi yang lain Kami hanya mencoba menangkap yang disampaikan Pak C.T. tadi di awal Di dalam perahu kita tentu harus mengenali juga Seperti apa strength dan weakness kita Jadi apakah ada potensi vulnerability-nya tidak di dalam Ketika mengarungi samudera dengan badai yang besar tadi Nah kami mencoba masuk dari mungkin bisa ditunjukkan Kami mencoba mensimplifikasi balance sheet perbankan di Indonesia itu seperti apa Tadi Pak Yudha mengatakan bahwa room for growth-nya masih tinggi Room for expansion-nya masih tinggi Kalau kita lihat di slide di sebelah asetnya Tadi Pak Yudha berkali-kali menyampaikan Dari berbagai liquidity ratio Liquid asset-nya sangat memadai untuk meng-cover potensi ke depan seperti apa Baik dari sisi penempatan di Bank Indonesia yang sekarang di sekitar 740 triliun Kemudian di surat berharga Baik obligasi negara maupun di corporate bond di sisi asetnya Tetapi kami ingin mengingatkan kembali kepada perbankan bahwa ini adalah potensi Yang paling penting adalah bagaimana perbankan harus siap setiap saat Mengoptimalkan liquid asset-nya itu sebagai tool untuk liquidity risk At any time Karena di dalam environment sekarang Isu liquidity itu menjadi salah satu yang mendasar bagi perbankan Nah kemudian di sisi liabilities-nya Pak Anggito Ini yang menurut saya Kalau tadi Pak Anggito mengatakan kita sudah pengalaman dari 1998 kemudian 2008 Ada yang belum berubah sebenarnya Jadi wholesale traditional funding-nya ini Ini mostly masih di bawah 3 bulan Jadi kalau kita lihat di peer countries kita itu rata-rata sudah di atas 6 bulan Nah menurut saya, menurut kami, kami melihatnya adalah ini adalah timing yang tepat Untuk kita sedikit merestructure di sisi funding-nya Katanglah memperpanjang ekspektasi suku bang turun Barangkali paling tidak deposito yang konsentrasinya di 3 bulan bisa diperpanjang sedikit Nah dengan dua optimalisasi di sisi asset dan liabilities tadi Pak Anggito Kami yakin kapalnya bisa tetap berlayar dan siap dealing dengan badai Di seluruh kondisi perbankan begitu Pak? Kurang lebih? Nah Satu, dua, tiga, empat Tentu ini adalah industri Pak ya Tentu ada yang lebih kuat dari ini, ada yang di bawah itu Pesan khusus untuk yang di bawah itu tentu adalah Tadi Pak, melihat apakah ada comorbid, apakah ada vulnerability Nah tetapi yang paling penting adalah mungkin pesan kami Kami dipesankan Pak Purwaya karena kalau perbankannya itu sehat Kami ini tugasnya mengingatkan dan mengawal Sehingga tidak ada yang perlu secara langsung masuk ke LPS Nah barangkali itu yang paling penting Karena ini win-win solution buat semua Nah yang kecil-kecil ini kan ada yang kecil juga Pak Anggito size-nya Tentu daya kompetisinya beda Daya saingnya beda Nah ini harus mulai menyesuaikan strateginya Baik strategi funding maupun segmen-segmen yang akan dibiayainya Pengenalan itu menjadi penting Pak Barangkali itu Pak Anggito Pertangan Pak Prianto dari LPS Bu Sandra Sioten Kira-kira challenge-nya tidak mudah dibandingkan 2023 Kemudian target inklusifitasnya juga tinggi Digitalisasi Naikkan saving ratio-nya Karena itu basis dari Apa namanya Masyarakat kita itu masih banyak yang belum bankable It's your job untuk bisa Memastikan bahwa mereka ada akses perbankan Itulah yang membuat ekonomi kita kuat Silakan Bu Sandra bisa merespon yang disampaikan Pak Yuda Baik terima kasih Pak Anggito Sebelum saya menjawab pertanyaannya Saya ingin menyapa dulu tentunya Yang saya hormati Pak CT Pak Yudi Purbaya Sadewa Dan Pak Anara Sumber Pak Yuda Agung Pak Prianto dan Pak Cahyo Baik Jadi kalau kita disini temanya kan year of optimism gitu ya Dan yang mewakili dari industri perbankan di depan saya dan Pak Cahyo Maka kami berdua ini wajib membawa aura optimism Tapi memang kita melihat bahwa di Indonesia khususnya Bisnis perbankan itu masih cukup prospektif Meskipun di tengah gejolak ekonomi maupun geopolitik Sebagaimana yang tadi kita dengar bersama Beberapa indikator utama yang dapat kami share disini Pertumbuhan kredit di tahun 2023 mencapai 10,4% Sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya Namun masih cukup baik Meskipun tidak diikuti dengan DPK Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda Agung Di tahun 2023 pertumbuhan DPK itu hanya 3,73% Menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya di 2022 Sebesar 9,01% Pak Anggito Kami melihat hal ini sebenarnya Tidak semata-mata karena ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan Malahan karena pemulihan ekonomi Dimana para deposan itu mulai menggunakan dananya untuk konsumsi Dan juga untuk kebutuhan investasi Dan hal yang berikutnya adalah penurunan dari kinerja perdagangan Memiliki dampak juga terhadap rendahnya DPK falas Terima kasih tadi Pak Yuda Agung sudah menyampaikan Kebijakan dari Bank Indonesia untuk mulai melonggarkan likuiditas Yang memang kita lihat agak ketat Mulai dari pertengahan tahun 2023 yang lalu Kondisi pemulihan ekonomi ini juga memiliki dampak positif terhadap rendahnya NPL Dimana NPL ratio tahun 2023 itu di angka 2,19% Dengan demikian profitabilitas di industri perbankan itu masih relatif cukup baik NIM di tahun 2023 sedikit meningkat Cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di angka 4,85 Ini bisa kita lihat di layar Dan hal ini tentunya memberikan optimisme kepada kita Termasuk harapan ke depan dengan menurunnya suku bunga Yang mungkin mulai bergeser di semester 2 tahun 2024 Ini sebagaimana juga tadi sudah disampaikan Pak Yuda Hal ini kami harapkan memberikan optimisme pada pelaku ekonomi Yang akan memberikan pada akhirnya prospek yang baik kepada industri perbankan Mungkin itu ya Pak Bu Sandra ini Bank kita ini kan sekarang masih dibelikan relaksasi ya oleh OJK Kira-kira sudah siap belum ya Bank kita ini akan dikurangi relaksasinya Mungkin satu pilar saja Setara industri wide gimana Bu? Kalau dari relaksasi kami yang di masuk dalam kategori KBMI 4 gitu ya Kami melihat bahwa kita sudah lebih siap gitu ya Mengapa? Karena secara bertahap meskipun relaksasi itu belum dikunci pada saat itu Kita sudah secara disiplin melakukan sensitivity analysis Dan juga melakukan assessment termasuk juga stress test dari berbagai aspek Dan di Bank Mandiri sendiri LAR itu saat ini sudah lebih rendah dibandingkan sebelum covid Hal ini menjadi indikator utama bahwa kita sudah siap Untuk kembali lagi ke masa sebelum covid gitu ya Dimana relaksasi itu mungkin secara bertahap akan dikurangi oleh OJK Terima kasih Oke terima kasih tepuk tangan Bu Sandra Bapak-Ibu sekalian Di Indonesia itu kita mengenal dual banking system ya Ada yang konvensional ada syariah Mohon tidak dikotomikan Karena adalah sebetulnya pilihan dari masyarakat untuk memilih Apakah dia memilih produk konvensional dan produk syariah Semuanya kita harapkan tumbuh ya Memang di Indonesia yang syariah itu masih berapa persen sekarang Pak ya Sebelum berapa? 8 persen dulu ada 5 persen fatigue ya Sekarang sudah naik 8 persen karena merger Ini BSI sekarang menjadi 70 persen dari industri ini Jadi kayaknya mesti ada campur tangan regulasi nih Supaya tidak jadi dominan players ya Pemiliknya aja di sini nih Pak Cahyo kira-kira gimana untuk meningkatkan literasinya Maupun inklusivitas di syariah supaya masyarakat punya pilihan Menghadapi situasi 2024 Terima kasih Pak Gito Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghormati Pak Ceteh, Pak Purbaya, Bapak Ibu sekalian Tentu Bapak Ibu, Rekan-rekan panelis Mungkin untuk Bang Syariah Dan khusus untuk teman-teman ya Pemain di segmen syariah Sebenarnya tahun lalu secara umum Kondisi itu gak mudah sebenarnya Karena suku bunga tinggi Likudas terbatas Dan ini makin menantang untuk kita-kita yang skalanya masih kecil Tapi kita memang beruntung Tiga tahun terakhir ini Pak Anggito Kita belajar bahwa ketika industri keuangan syariah Offeringnya dihadirkan dengan cara yang benar Itu memang kita sedang menikmati Peningkatan market share yang luar biasa Jadi tahun lalu Tadi Bu Sandra menyampaikan Tahun lalu industri perbankan growth 10% Syariah itu growth 15% Dan ini membuat kita pertama kalinya Mungkin Bapak Ibu dulu Pak Anggito yang menyampaikan ini Saya masih ingat 5% trade Sekarang udah mulai kita lewatin Udah agak jauh Jadi sekarang udah mendekati 8% Jadi kita berharap Trend ini terus terjadi Pak Tapi yang bikin kita happy juga Pak Kita ngeliat di Malaysia kan 30% Ini angka yang menjadi target kita Di industri keuangan syariah Bahwa rasanya bukan mimpi yang terlalu besar Untuk bilang bahwa seharusnya tempat yang layak Untuk Bank Syariah sebagai pilihan di Indonesia Itu bisa kayak Malaysia minimal di angka 30% Mungkin kalau untuk kayak di Saudi 60% Butuh waktu yang lebih lama aja Dan saya ada satu slide yang menarik juga Kalau kita bandingkan memang di Malaysia sama kita Di Malaysia mulai saturated industri keuangan syariah Berarti angka 30% itu memang angka yang mungkin Maksimum ya Maksimum yang bisa kita achieve Kita ngeliat di next slide ada rasanya Bahwa kita dibandingkan dengan Malaysia Pertumbuhannya masih agresif banget Pak Masih agresif banget dan ini kita harapkan Ini kita punya data perbandingan Jadi mimpi 30% rasanya mudah-mudahan bisa kita capai Dan tadi yang Bu Sandra bilang Kita sebagai pemain memang gak punya pilihan selain optimis Pak Gak punya pilihan selain optimis dan ngeliatnya sebagai peluang Tapi kalau kami di BSI beruntung Pak punya mandiri Pak Kemarin situasi suku bunga tinggi Labaknya masih tumbuh luar biasa Dan mudah-mudahan ini juga bisa terjadi di industri keuangan syariah Memang bank syariah itu masih butuh parent Seperti mega syariah dengan bank mega Bapak masih butuh mandiri kan? Sangat Pak Sangat karena saya juga dari mandiri Pak Saya juga bangga karena saya ikut dalam bagian merger Tiga bank ini Sekarang BSI ini adalah Sepuluh besar ya Pemain global Berapa? Nomor berapa sekarang? Jadi dengan Alhamdulillah yang beberapa bulan ini Masuk investor asing gede Pak Ke Indonesia BSI menikmati Sekarang udah mulai Mendekati sepuluh besar Pak Udah Sepuluh sebelas Sepuluh sebelas Pak Saya sudah lihat di The Bankers data nya ya Sekarang BSI akan masuk Sepuluh besar Bank syariah dunia Tepuk tangan untuk bank BSI ya Sudah punya brand di Dubai Saya sudah waktu itu minta Supaya BSI masuk di Arab Saudi Alhamdulillah Baik Bapak-Ibu sekalian Saya diingatkan waktunya Mungkin ada dua Quick comments Ataupun Pertanyaan Silahkan Bapak-Ibu sekalian Satu Ada mic nya mas Tolong Satu Pertanyaannya Cepat pokoknya mengenai Tadi ya Topik-topik ini Jangan mengenai Pilpres Tuh yang lain Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terhormat Pak Haril Tanjung Sebagai founder nya Saya dari Saya Nama saya Irwan Sebagai Wesecjen Dewan Pengurus Pusat Aversi Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia Oke perumahan Sebagaimana kita ketahui Industri properti Perumahan adalah Memiliki Multifier efek ekonomi Yang sangat luas Kalau industri perumahan meningkat tajam Melesat Industri semen Pasir Keramik Semua meningkat Juga padat karya tentunya Nah yang kami Minta support Dari perbankan Adalah percepatan Memberikan Dalam proses kredit gitu Karena konsumen kami Antri nih Yang beli rumah Pengen punya rumah Tapi proses kredit Untuk developer Untuk developer itu Tidak terlalu cepat Saya minta Birokrasi di internal perbankan Agar dipangkas Karena bagian memproses kredit Bagian risk Bagian layar Lama Terus belum mau RKK Atau komite Lama Direksi satu sana Di sini Ngumpulinnya susah Ini saya tidak menunjuk Satu bank Tapi ada yang gitu Itu minta Percepat internalnya Karena Musuh yang kita udah dapat Kecuali kredit Melesat Ini nunggu Dua bulan Tiga bulan Belum juga Terus yang ketiga Buat konsumennya juga Tolong diperhatikan Untuk konsumen informal Karena informal itu Punya penghasilan Routine Tapi ngampung Mengansur Satu lagi bay checking Bay checking Karena operasi Rp5.000 Rp5.000 Karena bay checking Mohon pemulihan Cepat Terlalu lama nunggunya Satu lagi Pak Bang Gito Satu lagi Ini sangat penting Saya pengen Tepat juga Ngomongnya Baik Yang LVVP Tahun kemarin Kita dapat Rp26.000.000 Tapi tahun ini Kok diturun Rp13.000.000 Harusnya naikkan Itu kan untuk Industri perumahan Meningkat juga Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam Satu lagi ada Ya Mas Tengah itu Tolong Satu lagi Setelah itu Direspon Selama Pembicara Terima kasih Saya dari Saya Sahat Si Hombing Saya dari Human Capital And Risk Management Studies Tadi saya menanggapi Dari Ibu Sandra Pertumbuhan kredit 10% Tapi pertumbuhan Funding 3% Ada gap 7% Pertanyaan saya Ini uang kemana Apakah lari ke Outflow ke luar negeri Atau Seperti yang Ibu Sandra Katakan Jadi Konsumsi Saya agak Kurang sependapat Kalau dibilang konsumsi Karena di daerah Kita lihat Banyak Pelaku UMKM Yang Belum bangkit Saya amati Di kawasan Sumatera Utara Banyak sekali Yang belum bangkit Mereka bahkan Untuk hidup Sangat Berat Itu yang pertama Yang kedua Walaupun Dikatakan Gak bisa Mengaitkan dengan Politik Pak Tapi ekonomi Gak bisa dilepaskan Dari politik Pak Kita tahu sekarang Uncertainty Politik kita sekarang Sangat luar biasa Ya jadi Apa namanya Saya juga Sangat khawatir Apakah Perbankan ini Siap Apakah sudah Melakukan Yang namanya Katakanlah Recovery Plan Kalau terjadi Instabilitas Dalam politik Dalam negeri Kira-kira Perbankan Seperti apa Mengantisipasi Kan Itu yang pertanyaan saya Terima kasih Terima kasih Kita langsung Respon ya Karena sudah Di warning Mungkin saya mulai Dari bank dulu deh Pak Cahyo dulu Kira-kira respons Mengenai kepentingan Untuk mempercepat proses Lebih pruden Lebih transparan Bu Sandra Nanti setelah itu Pak Pri Dan terakhir Mungkin Pak Yuda Mungkin remarknya Bapak closingnya Sekaligus Silahkan Pak Cahyo Ya Terima kasih Masing-masing ya Satu menit ya Terima kasih Saya rasa sebenarnya Tadi dari APRC Antara APRC Dan bank itu Tidak ada bedanya Mortgage itu selalu Menjadi Produk paling penting Di bank Paling penting For many reasons Karena Biasanya kalau di bank Kita senang nasabah mortgage Karena kalau sudah jadi Nasabah mortgage Biasanya duitnya Semuanya pindah ke bank Itu karena 40% Biasanya orang itu Cicilan mortgage gitu Nah memang masih ada Tentu cerita-cerita Mungkin masing-masing Bank berbeda gitu ya Tapi Saya rasa Yang akan terjadi Yang cukup menarik adalah Tadi terkait dengan Teknologi disruption Bagaimana nanti Proses-proses Pengajuan Pembiayaan ini Akan melalui Teknologi Teknologi Ini yang saya rasa Mungkin Mandiri Jauh lebih advance Daripada Bangsara Indonesia Nanti mungkin Kita banyak belajar Dari Mandiri Sehingga Faktor orang ini Akan banyak hilang Maksudnya dalam arti Faktor orang ketika melakukan Proses approval credit Akan banyak hilang Dan ini sudah dilakukan Kita coba tahun lalu Di kredit yang sifatnya Untuk pegawai Dan itu benar-benar Prosesnya cepat Jadi Yang paling menarik juga Yang sebenarnya Buat industri perbankan Pak Anggito Cost to income Rasio perbankan Indonesia Ini ruang untuk turunnya Tinggi Masih tinggi banget Hari ini kita masih Ngerunning business model Dengan cabang Tapi dengan tadi Kalau proses pembiayaan Atau proses kredit Kayak KPR Itu bisa benar-benar 100% digital Cost kita mungkin memang Seperti Diprediksi bisa ke angka 20% Dari angka sekarang Yang terbaik Kayak Bank Mandiri 30% BSI masih 50% Mungkin dari saya itu Pak Ya Bu Sandra silahkan Baik terima kasih Kalau kita lihat gitu ya Di Bank Mandiri sendiri Kita punya guidance Untuk pertumbuhan kredit Secara consolidated Itu di angka 13-15% Artinya untuk mengejar Pertumbuhan ini Kita harus ekspansi Memang di Bank Mandiri Core kami adalah Di wholesale banking Namun Kami terus juga Mengejar pertumbuhan Di retail banking Termasuk tentunya Untuk KPR Beberapa hal Yang kami lakukan Untuk perbaikan Pertama adalah Dari sisi proses bisnis Kami terus menjaga Kecepatan delivery Untuk pemberian kredit Kemudian yang berikutnya adalah Kami terus juga Berusaha untuk proaktif Kita yang maju duluan Kita tidak menunggu Tapi kami yang datang Hadir ke developer Termasuk juga Tentunya para konsumen Dan Hal yang tadi Juga mungkin sudah Disinggung sedikit Oleh Pak Cahyo Saat ini Bank Mandiri Sudah punya Super app Yang mungkin Bapak Ibu Sudah juga kenal Namanya adalah Live-in Melalui live-in ini Kami tidak hanya Menyediakan layanan Transaksi Seperti payment Transfer Namun juga Kita memberikan loan Offering Jadi berdasarkan Data Nasabah yang kami miliki Kita bisa melakukan Analisa Dari kemampuan Nasabah di maksud Dan kami Yang menyediakan Pre-approved Loan Offering di maksud Jadi Tentunya Mudah-mudahan Hal ini Menjawab Apa yang menjadi Concern Dari Bapak Ibu Sekalian Terkait dengan Kecepatan Terima kasih Oke Nanti kalau gak puas Bisa one-on-one Sama Pusandra Pak ya Silahkan Pak Pri Baik Terima kasih Tentu saya tidak akan Merespon langsung Terhadap isu Property Dan Property Tapi kami juga Menyandari bahwa Itu menjadi Sangat penting Untuk driver Dari pertumbuhan Ekonomi Saya menyampaikan Dua hal Pak Anggito Sebagai closing Yang pertama adalah Diperbankan Sekarang ini ada Sekitar 590 juta Rekening Nasabah 99,94 nya Itu Masuk dalam Skim penjaminannya LPS Sehingga tentu Itu akan sangat Membantu Untuk perbankan Paling tidak Tidak terlalu Khawatir Terhadap Kehilangan Nasabah Kemudian yang kedua Kalau secara nominal Dari 99,94 persen Jumlah rekening Di seluruh Perbankan Di Indonesia Yang masuk Dalam skim penjaminannya LPS 45 nya Secara nominal Itu masuk Dalam skim penjaminan Kemudian yang kedua Tadi Karena kita ingin Juga Men share Optimism Dengan Kausius Tadi Pak Anggito Beberapa kali Nyentil Masalah LPS Sehubungannya LPS Dan itu Salah satu Fungsinya Adalah Supaya Menjaga Stabilitas Dari sisi Tekanan Kataanlah Cost of fund Perbankan Sehingga Itu Supaya Tetap Supportif Untuk Rencana-rencana Ekspansi Dari Perbankan Dan Perekonomian Berangkat Itu Terakhir Pak Yuda Terima kasih Untuk Sektor Property Ini Memang Kami Bank Indonesia Kementerian Keuangan Dan OJK Ini juga Sadar Bahwa Ini memang Sektor Yang perlu Didorong Untuk Sebagai Engine Dalam Pemulihan Ekonomi Ini Oleh sebab Itu Bank Indonesia Itu Sudah Memperpanjang LTV 100% Itu Sudah Diperpanjang Sampai Akhir 2024 Kementerian Keuangan Itu Sudah Memberikan Keringanan Dari Sisi Pajak Itu Sudah Berlaku Juga Dan Ini Saya Kira Akan Menjadi Apa Namanya Kebijakannya Akan Mendorong Pemulihan Property Di Turun Di Semester Dua Sesuai Dengan Tadi Perkiraan Perkiraan Globalnya Dan Sektor Property Ini Sangat Sensitive Terhadap Suku Bunga Jadi Saya Kira Kita Harus Optimis Sebagai Closing Pak Sekalian Mari Kita Optimis Pemilu Sudah Selesai Kemarin Masih Wait Nc Pengusaha Saya Tanya Perbankan Kreditnya Agak Tersendat Ini Masih Wait Nc Katanya Kredit Investasinya Masih Wait Nc Mari Kita Tidak Wait Nc Lagi Kita Dari Sisi Politiknya Tapi Tentu Saja Kita Tetap Waspada Karena Berbagai Tantangan Masih Kita Hadapi Kedepan Terutama Dari Sisi Globalnya Terima Kasih Pak Baik Terima Kasih Tepuk tangan Untuk Bapak Para Pembicara Jadi Wait Nc Sudah Berakhir Jangan Sampai Alasannya Nanti Nunggu Kabinet Nunggu Pilkada Nanti Tidak Habis Habis Jadi Eksekusi Aja Sekarang Saya Kira Optimisme Itu Harus Kita Pegang Bersama Karena Para Regulator Dan Anchor Bank Maupun Baik Di Konvensional Sama Syariah Sudah Memberikan Contoh Mereka Harus Optimis Kuncinya Consciously Optimistic Check Semua Asset Liability Management Risk Management Diaktifkan Kira Kira Lalu Stress Juga Dilakukan Tapi Jangan Lupa Kita Hanya Memperbaiki Yang Kata Pak JT Jangan Kebelakang Tapi Kedepan